Kenangan 21 Juni 52 tahun silam Tanggal 21 Juni 1970 Bangsa Indonesia berduka mendalam Hari itu kita kehilangan salah seorang pendiri bangsa Proklamator Negeri Presiden pertama Republik ini Hari Minggu pagi itu sekitar pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat Mungkano berpulang ke Rahmatullah setelah sakit beberapa lama Dua Minggu sesudah ulang tahun beliau yang ke-69 Kendati telah lebih setengah abad berlalu Hari yang menyidikan itu masih melekat dalam ingatan saya Ketika itu saya berusia 17 tahun Duduk di kelas 2 SMA Hari itu menjelang sore saya melintas dari jembatan Semanggi Ke arah Monumen Dirgantara, Pancoran Jadi di jalur jalan seberang Wismayaso Jalan Jenderal Gatot Subroto Tempat jenazah Bung Karno disemayamkan Rumah itu kediaman Ratna Saridewi Soekarno Istri Bung Karno Disanalah kemudian Presiden pertama kita itu Diasingkan sebagai dampak peristiwa 1965 Sekarang rumah tersebut menjadi Museum Satria Mandala Juga masih saya ingat Pelayat, baik pejabat negara, petinggi negeri, orang penting, tokoh, sampai wong cilik Memadati rumah duka Melimpah di depan Hingga di luar pagar Dan sekitarnya Lalu lintas merayap Jalan dipenuhi kendaraan Dan disesaki manusia Sebetulnya Ada juga keinginan saya Untuk bergabung dengan masa Di seberang Wismayaso Namun Kena tengah mendampingi nenek pulang Dari suatu keperluan Di kebayoran baru Saya urungkan Niat untuk berkurungun Disana Saya pun belum lupa Bahwa esok harinya 22 Juni Adalah hari ulang tahun Kota DKI Jakarta Sejak 1968 Di era Gubernur Ali Sadikin Tanggal 21 Juni malam Diadakan acara Malam Muda Mudi Yang dimeriahkan Aneka Hiburan Berbagai panggung Pertunjukan Berderep di Jalan Tamrin Mulai dari Setelah Jembatan Dukuh Atas Lalu di sekitar Hotel Indonesia Berlanjut di muka Department Store Sarinah Hingga seputar air mancur Didekat Gedung Bank Indonesia Menjelang Jalan Merdeka Barat Pentas Hiburan Juga ada di depan Balai Kota Dan Jalan Silang Monumen Nasional Di awali tahun 1968 Perayaan Hari Ulang Tahun Kota Jakarta Diramaikan pula Dengan berlangsungnya Jakarta Fair Kemudian sempat disebut Pekan Raya Jakarta Di sisi selatan Lapangan Menumen Nasional Di hari duka itu Agenda Perayaan Hari Ulang Tahun Jakarta 1970 Tetap Berlangsung Namun Suasananya Terasa berbeda Dengan tahun-tahun sebelumnya Ingatan saya Pada tanggal 21 Juni 1970 Juga ditandai Sebuah acara yang pasti ditunggu-tunggu Penggemar Sepak Bola Sejagat Final Piala Dunia Sepak Bola 1970 Di Meksiko Untuk pertama kalinya Final Piala Dunia Memperebutkan Jules Rimet Cup Lambang Juara Dunia Akan disiarkan secara langsung Oleh stasiun televisi kita Satu-satunya ketika itu TVRI Dua tim terkuat Akan bertanding Di Stadion Utama Estadio Azteka Mexico City Yang megah Berkapasitas Lebih dari 100 ribu penonton Pertandingan berlangsung 21 Juni Siang Hari Waktu Mexico City Artinya Sekitar Tengah malam Sampai menjelang pagi 22 Juni 1970 Waktu Indonesia Bagian Barat Final ketika itu Diharapkan menjadi pertandingan yang hebat Brazil Versus Italia Brazil Menjadi Faj Forit Juara Kena memiliki Sederet Bintang Kelas Dunia Di era itu Simut Tiara Hitam Pele Revellino Gerson Tostau Jair Zinho Tapi Italia Tidak kalah Pamor Ada Sandro Mazola Luigi Riva Gianni Rivera Giacinto Facetti Dan Roberto Beninsenya Walaupun masih Diselimuti Duka Mendalam Kena wafatnya Bapak Bangsa Hari itu Sebagian masyarakat Tetap pergi Melihat keramaian Di sepanjang Jalan Tamrin Dan Monumen Nasional Lepas Maghrib Saya dan dua saudara sepupu Juga berangkat ke sana Setelah berkeliling Menonton berbagai petunjukkan musik Di sepanjang Jalan Tamrin Menjelang tengah malam Saya teringat bahwa Final Piala Dunia akan segera dimulai Akhirnya Kami bertiga sepakat Masuk ke arena Jakarta Fair Dengan pertimbangan Pastilah ada Stan peserta Jakarta Fair Yang memasang televisi Untuk Nonton bareng Kami kemudian duduk Di sebuah Stan Bank Nasional Tapi saya lupa Nama bank tersebut Di sebuah meja yang agak tinggi Sudah terpasang sebuah pesawat televisi Seingat saya Ukuran layarnya Kira-kira 21 Inci Bandingkan Dengan rata-rata Ukuran Layar televisi Di rumah-rumah Sekarang ini Dan tentu saja Hitam putih gambarnya Tidak pernah Saya lupakan Jalannya pertandingan Yang kemudian Disebut-sebut sebagai Salah satu final terbaik Piala Dunia Berhasil unggul Lebih dulu Melalui Sundulan Pele Sebelum Jeddah setengah main Pemain depan Italia Roberto Boninsegna Menyamakan Kedudukan Di babak kedua Berhasil Tak tertahankan Pele Dan kawan-kawannya Menang telak 4-1 Dengan tambahan Gol Gerson Jerzin Ho Dan Carlos Alberto Piala Jules Reimert Menjadi Milik Brasil Kena tiga kali Juara dunia Pagi buta Kami meninggalkan Arena Jakarta Fair Senin 22 Juni 1970 Jenasah Bung Karno Diterbangkan Dari pangkalan udara Halim Perdana Kesuma Menuju Malang Lalu Melalui jalan darat Ke Blitar Untuk dimakamkan Di samping Ibu undanya Minggu 21 Juni 1970 Sampai Senin 22 Juni Selalu saya ingat Sebagai hari yang panjang Dan melelahkan Ada kesenangan Melihat keramen Ulang tahun Kota Jakarta Dan menonton final Piala Dunia Namun Juga dibalut Kesedihan Wafatnya Bung Karno Salah seorang Bapak bangsa Kenangan Dua hari itu Masih Terekam kuat Dalam memori saya Hingga Hari ini 52 tahun Kemudian Eduard Lukman Dua hari itu Menara Dua hari itu Desember Bung Karno Karno Taka Terima kasih.